kalau nyungsang ya itulah jadi imam ayolah pelajari baca itu just 30 itu urutannya, supaya tidak nyungsang karena kalau nyungsang itu kalau ada maklum yang hafid, harusnya memfarokoh, kan kasihan juga jadi nyungsang jangan, jangan nyungsang kemudian apa yang tadi surat al-bayinah itu boleh yang bagus memang lanjut kemudian khunafa boleh, enggak apa-apa enggak ngulang boleh tapi kalau penyelan belum menguasai makna Al-Quran, baiknya patuhi tanda wakuf supaya tidak ada masalah, kalau sudah kalau misalnya dalam MTK internasional itu tanda wakuf enggak terpakai saya biasanya memegang bidang itu bidang faswa itu al-waqf al-ibida itu yang paling berat itu harus mencermati maknanya jadi enggak harus berpijak pada tanda tanda wakuf baik, demikian pas ayat 8.30 terima kasih perhatian penyelan semuanya mohon maaf segala kesalahan kita akhirnya semoga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala amin bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wabihamdika ashahadu an la ilaha illa anta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati